Intro Halo semua kembali lagi bersama kami lagi Untuk di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memainkan game Resident Evil 5 di versi Android teman-teman Sayangnya untuk memainkan permainan ini harus menggunakan emulator teman-teman Nah untuk di kesempatan kali ini saya juga akan membahas emulator yang akan kami gunakan Kebetulan untuk emulator yang kami gunakan ini sudah ada versi update terbarunya teman-teman Karena untuk sebelumnya itu untuk emulator ini masih dalam tahap pengembangan teman-teman Jadi tidak sempat kami bahas Jadi di saat update ini semoga emulatornya lebih baik lagi teman-teman daripada sebelumnya Mungkin jika masih sama aja semoga untuk kedepannya emulator ini lebih dikembangkan lebih baik lagi ya teman-teman Kalian juga harus tetap support untuk emulatornya Semoga aja untuk beberapa bulan kedepan emulator ini bisa lebih baik ya teman-teman Oke semoga saja untuk emulator ini sesuai ekspedisi saya Untuk memainkan game Resident Evil 5 ini kebetulan sangat berat Semoga aja bisa lancar untuk memainkannya Oke apa untuk emulator yang akan saya bahas kali ini Kita langsung saja review ke emulatornya teman-teman Let's go Oke itu dia ya untuk emulatornya namanya Yuzu Untuk versinya ini gak tau kenapa seperti ini 2F9486CD3 Untuk biasanya itu kan sebuah aplikasi untuk sebuah versi Biasanya 2.1.berapa lah ya Entah kenapa untuk emulator ini seperti ini teman-teman Kalian komen aja di bawah sandanya kalian udah pernah pakai emulatornya teman-teman Untuk aplikasinya sendiri memakan hanya sekitar 263MB saja teman-teman Oke kita langsung saja buka aja ya teman-teman Untuk emulatornya Oke teman-teman ini dia ya untuk emulatornya Jadi untuk tampilan awal hanya seperti ini Sama seperti biasanya Jadi disini saya akan pergi ke pengaturan terlebih dahulu Apakah ada yang berbeda Oke untuk advance setting sendiri masih tetap sama Untuk di grafis disini kalian bisa naikkan untuk tingkat grafisnya teman-teman Kalian bisa pilih Menyesuaikan spesifikasi HP kalian aja ya teman-teman Untuk akurasi level disini saya pakai yang normal Kebetulan disini saya pakai Sistem settingnya menyesuaikan HP teman-teman Jadi seandainya kalian memiliki spesifikasi yang lebih tinggi Atau mungkin yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 Kalian coba aja grafisnya rata kanan ya teman-teman Disini saya coba gunakan Menyesuaikan sistem HPnya aja teman-teman Agar tidak terlalu drop untuk memainkan gameplaynya Jadi disini saya akan Coba untuk memainkan game Resident Evil 5 teman-teman Kebetulan untuk game Yang cukup berat ini adalah Resident Evil 5 Dibandingkan game-game lain menurut saya teman-teman Oke lah kita langsung aja ya Untuk mengecek bisa Kedapatan berapa untuk memainkan Permainan ini teman-teman Untuk fpsnya teman-teman Oke jadi disini saya menggunakan bantuan Gamepad teman-teman Untuk memainkan permainannya Kebetulan disini untuk Kontrolnya ya teman-teman Tidak saya centang Agar tidak mengganggu tampilan layarnya teman-teman Oke kita langsung start aja teman-teman Oke untuk sebelumnya disini Disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman Saya udah lama gak Memainkan permainan ini Semenjak emulatornya masih belum update teman-teman Kebetulan untuk Emulatornya sendiri ini cukup Bisa dibilang Masih belum bisa normal Intinya teman-teman Apakah semenjak update ini Untuk gamenya bisa Dimainkan secara normal Kita coba aja teman-teman Oke disini Gue agak lupa teman-teman Oke kita pilih episode Ke continue atau Captor select teman-teman Oke kita coba ke Captor select aja ya teman-teman Kebetulan untuk sebelumnya Saya sudah memainkan permainan ini Di mode amateur Ini kebetulan masih jauh teman-teman Untuk perjalanannya Saya masih sampai level ini Dan juga gue udah lupa teman-teman Plong Jujur aja ya Oke disini Saya coba akan memainkan dari awal Kita pakai mode normal ya teman-teman Kita ke Langsung start game aja lah ya teman-teman Oke untuk disini Untungnya Bisa dibilang Nge-save ya teman-teman Seandainya kalian pernah memainkan Amazure Seandainya kalian Udah memiliki beberapa item Itemnya kebawa di mode normal Teman-teman Jadi Gak Mengulang dari awal teman-teman Oke kita langsung ready aja ya Gak usah banyak bacot Saya lihat disini hanya mencoba Apakah FPS nya bisa Dapat Sekitaran Ya minimal 30 lah Kalau bisa Semisal dapat Itu lumayan sih teman-teman Oke ini kebetulan Untuk cutscene sendiri Kita bisa Kedapatan FPS 60 ya Oke ini siapa ya teman-teman Gue Jujur amat Wah Nyangka aja ya Bisa memainkan Game ini Apalagi secara offline Teman-teman Dulunya Pengen banget Di PC Buat kalian yang mungkin Pernah memainkan di PC Apakah permainan ini Dapat dimainkan secara offline Kalian komen aja di bawah ya teman-teman Jujur gue belum pernah Memainkan Game ini teman-teman Untuk di PC teman-teman Ini akhirnya ya Alhamdulillah teman-teman Akhirnya bisa Memainkannya Di Android Teman-teman Kayaknya ini Chris ya Oke itu drop teman-teman Sempat drop Mungkin karena ramai ya Kebetulan untuk di awal ini Ada beberapa tempat yang Ramai teman-teman Oke itu ya dia teman-teman Untuk kasihnya sendiri Terkadang agak Lomot teman-teman Saya udah lupa untuk Emulator sebelumnya Sebelum update ini Apakah sama atau enggak Yang jelas untuk FPS nya teman-teman Untuk sebelumnya itu Seandainya Di awal aja Itu Kita hanya bisa dapet 15 FPS aja teman-teman Ya tapi tergantung Spek HP juga ya teman-teman Jujur gue Lupa tombol-tombolnya teman-teman Ini agak susah teman-teman Untuk percakapannya Agak telat ya teman-teman Oke ini untuk zombie nya Apakah sudah terkena Virus ya teman-teman Oh sempat drop 9 FPS teman-teman Ini capture Satu persatu ya teman-teman Oke itu dia ya teman-teman Teman lihat ya untuk kabutnya Kalian bisa lihat ya itu ya Masih agak redup-redup teman-teman Terkadang hitam Terkadang putih itu teman-teman Masih sama seperti sebelumnya Oke untuk lari apa ya B Ya B teman-teman Oke kita kedapatan 10 FPS teman-teman 15 Masih sama seperti sebelumnya teman-teman Tapi menurut saya sih masih Mending teman-teman Oke kita R Tuk mat Oke kalau dapet 20 udah mendingan ya teman-teman 20 ke atas lah minimal Yang saya tahu untuk emulator sebelumnya tuh Gak sanggup sampai 30 FPS teman-teman Oke ini dia Oke kita kedapatan 20 teman-teman 20 iya 20an Enak ya teman-teman Intinya Oke Oke gue gak lupa teman-teman Untung persediaan senjata masih ada ya teman-teman Jadinya saya gak perlu cari-cari peluru Seenggaknya untuk emulatornya menurut saya sih Lebih mendingan ya daripada sebelumnya Itu dia Kita masih bisa kedapatan 20 ke atas teman-teman Oke kita Y Oke untuk Oke teman-teman Jadi disini saya coba setting terlebih dahulu Kita ke option Untuk control Nah oke teman-teman Jadi buat kalian Seandainya yang mungkin Kesusahan untuk Menembak Kalian bisa ganti disini teman-teman Kalau gak salah untuk di awal itu Kalian menggunakan tipe yang D ini teman-teman Mungkin agak susah ya Untuk kontrol tembaknya Jadi disini ada pilihan Di tipe yang A Untuk basic control Tipe based on resident evil 4 teman-teman Jadi untuk Seperti menembak itu Gak perlu 2 analog Jadi hanya 1 Ya hanya itu sih Untuk settingannya aja Oke kita Langsung aja Sampai ya teman-teman Kita Coba Ini full Gak lupa teman-teman Oke maaf ya agak Lama Agak susah teman-teman Untuk Menggunakan gamepad sih Menurut saya Karena Untuk tombol yang digunakan Hampir semuanya Itu kepake teman-teman Kalian komen aja ya Yang sudah pernah memainkan ini Menggunakan gamepad mungkin Ini lebih enak Menggunakan mouse dan keyboard Teman-teman Oke sebentar ya teman-teman Saya coba Untuk Membak Oke untuk R ini Map Oke R2 Ngeker Untuk membak sendiri Apa dong Oke Intinya kita coba Maju dulu aja teman-teman Oke L2 Kita Agak susah teman-teman Oke Seenggaknya Disini saya coba FPS aja teman-teman FPS Oke Untuk mengambil Oke disini ada burung gagak Kita bisa tembak teman-teman Ini makan apa sih Sapi Iya nih mbak ya Oke Nice Oke ini buang-buang peluru ya Kampret Oke untuk FPS Kita kedapatan 10 sampai 11 Teman-teman Kebetulan disini kita sambil record Teman-teman Jadi mohon dimaklumi ya Itu ada 20 Jadi disini Untuk FPS nya Menyesuaikan Maaf teman-teman Oke Gue mulai terbiasa sini Untuk ambil Gak ada peluru kah Oke teman-teman Oke teman-teman disini gue agak kaku ya Kalian bisa cek aja sendiri Untuk FPS nya Itu bisa dibilang Lumayan lah teman-teman Buat kalian yang mungkin Apa spesifikasi yang kami gunakan Kalian bisa cek aja di Deskripsi video ya teman-teman Itu tadi Anggur ya teman-teman Anggurnya jahat teman-teman Bisa gitu ya Oke ini kalau gak salah Kita lawan ini ya Gue gak lupa teman-teman Lanjing Eh Tembak sifat Amplet lama teman-teman FPS nya juga gak tenang ini teman-teman Habis semua teman-teman Peluruhnya habis Anjay Oke lah ya Bisa dibilang Masih oke teman-teman Untuk memainkan permainan ini teman-teman Oke sifat gak punya Ini teman-teman Itu dia teman-teman Untuk FPS kita Bisa kedapatan Dua puluhan teman-teman Ini kemana ya Sana bisa gak Gak lupa marknya teman-teman Oke lari 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 teman-teman Itu kalian bisa lihat ya Untuk FPS yang kedapatan teman-teman Oke mantap sekali Ini sifat ada beberapa kotak Oke siapa Oke kita coba ke mark yang banyak zombie nya ya teman-teman Anjing apa itu Tengkolah hidup teman-teman Lama teman-teman Maksudnya teman-teman Oke Take it Oke You grab it Oke Oke teman-teman Masih dibilang masih patah-patah Tapi seenggaknya Bisa diandalkan ya teman-teman Anda juga sambil nge-record teman-teman Ini bisa dibilang Oke lah teman-teman Untuk FPS nya Apalagi kalau Menggunakan mode yang lebih susah teman-teman Pastinya untuk Zombie nya Pasti lebih banyak teman-teman Yang saya tahu juga itu Kalau gak salah Untuk di emulator ini Itu Hilang teman-teman Kita ketemu ya disini ya Ya kekurangannya juga Disini Kalau gak salah Untuk di update-an Atau sebelumnya itu Untuk Gambar Gambar atau teksturnya Juga Di compress teman-teman Oke kita langsung Keluar aja Ini bisa dibilang Normal ya teman-teman Agak drop teman-teman Oke bisa keluar ya Kita ya Masih drop teman-teman Disini teman-teman Ya saya gak tahu ya Kalau seandainya Tanpa Rekord Apakah Bisa normal teman-teman Seharusnya bisa sih teman-teman Ini Masih agak lancar-lancar lah teman-teman Ininya Oke sifang habisin peluru teman-teman Oke Ini agak panas teman-teman Oke nice Anjing Yang besar juk Nge-lack juin Anjing Sifang habisin Sifang habisin Ini yang besar gak bisa dimatikan ya teman-teman Anjir Sifang habisin Sifang habisin Kita naik teman-teman Sifang habisin Sifang habisin Sifang habisin Sifang habisin Sifang habisin Wuhu Senep teman-teman Yang besar mana ya Levanta Yang besar mana ya? Gue agak takut Anjir Ini kita harus bertahan hidup ya teman-teman Siva turun Siva Kita kedapatan 6 fps teman-teman Oke ada beberapa map yang masih bisa dibilang aman teman-teman Anjay Ayo habisin peluru Tidak ada beberapa map yang masih bisa dibilang Tiga mati teman-teman Oke teman-teman Asim belum selesai Akhirnya teman-teman Oke itu dia ya Tadi ya untuk gameplay Dari Resident Evil 5 teman-teman Jadi Masih sedikit nge-lag Tapi seenggaknya ada perubahan teman-teman Dibandingkan Sebelumnya teman-teman Yang intinya seandainya ini tidak nge-record Ada kemungkinan bisa kedapatan fps 20 lebih Oke Oke jadi Seperti itu ya untuk gameplay kali ini Semoga bermanfaat teman-teman Mohon maaf apabila ini gameplaynya agak lama Jadi nanti kalian bisa lihat aja Untuk fpsnya kedapatan berapa Tapi untuk fps juga Menyesuaikan spesifikasi HP kalian juga ya teman-teman Jadi mohon maaf seandainya disini Terlalu lama teman-teman Untuk gameplaynya Karena saya juga ingin menyesuaikan Apakah bisa stabil Ternyata untuk Resident Evil 5 Cukup berat juga teman-teman Gak bisa stabil total Intinya tadi seperti itulah ya Untuk gameplaynya Semoga kalian Bisa Menggunakan emulator ini Dengan baik juga Untuk permainan yang lainnya Apalagi Tanpa nge-record Mungkin ini bisa stabil teman-teman Oke lah Jadi segitu aja Untuk Mereview emulator Ini Seandainya kalian ada yang tertarik Untuk Memainkan permainan ini Kalian komen aja Di bawah ya teman-teman Seandainya banyak Yang tertarik Nanti akan saya buatkan Untuk tutorialnya Oke Sampai jumpa Di next video Kami setidaknya Bye bye